Pemirsa untuk mendukung PPDB 2024 Bebas Pungli, Satgas Sabar Pungli Kota Pekalongan berikan sosialisasi penjagaan bagi satuan pendidikan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang SMP, SD dan PAU telah dimulai. Untuk menekan dan mengingatkan kepada seluruh lembaga pendidikan tidak melakukan pungutan liar atau pungli selama proses penerimaan peserta didik baru di Kota Pekalongan berlangsung. Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Sabar Pungli menggelar sosialisasi penjagaan Pungli bagi seluruh kepala sekolah dan komite sekolah kundang memberikan rambu-rambu ataupun panduan dalam pelaksanaan PPDB. Kegiatan tersebut berlangsung di ulama Polres Pekalongan Kota pada Kamis siang. Dalam sosialisasi tersebut dihadirkan sejumlah narasumber antara lain Ketua Satgas Sabar Pungli sekaligus suaka Polres Pekalongan Kota, Kompol Puciono. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Andri Tama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Zenul Hakim dan Sekretaris Inspektorat Daerah Setempat Sri Karyati. Dalam kesempatan tersebut Kompol Puciono mengatakan bahwa kehadiran tim Satgas Sabar Pungli bertugas untuk melakukan serangkaian kewajiban agar tidak ada lagi kejahatan pungli dalam pelayanan masyarakat. Pertempatan dengan pelaksanaan PPDB tahun 2024, tim tersebut difokuskan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan siswa baru di tahun ajaran tersebut. Baik, hari ini kami sejarah kepolisian Polres Pekalongan Kota dan Kejaksaan Pekalongan Kota tentunya, tapi kami adalah sebagai Satgas Sabar Pungli, yang mana kami memiliki serangkaian kewajiban pembinaan sekaligus edukasi kepada seluruh memberi pelayanan para masyarakat agar tidak ada lagi kejahatan atau kejadian di seluruh sektor, dan hari ini kita fokus di sektor pendidikan karena kita sudah mengelar namanya PPDB di tahun ajaran ini. Harapan kami dengan sosialisasi ini ada kesamaan pola pikir, pola tindak, persepsi dalam rangka kita menuju pendidikan yang lebih hebat dan merawat-awawat dengan tidak adanya pungutan liat. Sementara itu Zainul Hakim mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Pekalongan Kota dan kejari Kota Pekalongan yang telah tergabung dalam tim Satgas tersebut. Dijelaskan Zainul pihaknya telah memberikan panduan bagi para satuan pendidikan terkait dengan biaya di mana sudah ada pendampingan pusat berupa dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Namun pihaknya memberikan kesempatan kepada komite sekolah agar kreatif dan inovatif untuk mendapatkan dukungan partisipasi dari masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui pertinan pendidikan sangat terima kasih kemudian juga antara sumber dari Tegantari yang diwakili oleh Pak Kasih Intel yang telah memberikan teranggur-anggur panduan bagi kami satuan kuncikan termasuk di dalamnya tentunya mitra dari kepala sekolah atau sekolah ada beberapa hal yang nanti ini menjadi sebuah gantens panduan kami telah menjelaskan pendapatan peserta titik baru tahun 2024 ini supaya bisa berjalan dengan baik, lancar dan tidak menyebabkan akses kami tentunya dari nasibitikan sudah titik menyampaikan juga ragu-ragu hal yang terkait dengan biaya sebenarnya kita ada penampingan dari pusat berupa dos sebagai operasional sekolah ada 10 poin yang ini tentunya masih perlu ada dukungan juga partipasi masyarakat oleh komite jadi ada kesempatan bagi komite sesuai dengan juga sebutan dan kewarnaannya bisa secara kreatif dan ini bisa membantu satuan pendidikan negeri utamanya agar nanti bisa apa yang menjadi peminatan bagi anak-anaknya sebagai peserta titik satuan pendidikan itu bisa tersaruhkan diharapkan dengan sosialisasi tersebut satuan pendidikan yang ada di kota Pekalongan dapat bersih serta terhindar dari pungli di penerimaan siswa baru 2024 Rafid Fajri, Badik TV melaporkan Terima kasih sudah menonton!